Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabat, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT Kehidupan rumah tangga selalu memiliki romantikanya tersendiri Pertengkaran dan kemesraan menjadi bumbu yang selalu ada bagi setiap pasangan umat manusia ini Tiak-riak kehidupan sangat mungkin datang silih berganti Tak terkejuali pada kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW Karena di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bercerai dengan salah satu istrinya yang bernama Sayyidah Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab Hanya saja karena bimbingan dan perlindungan Allah SWT Setiap kejadian yang beliau alami dan lakukan selalu memiliki hikmah dan pelajaran mendalam bagi setiap muslim atau umat beliau Bahkan dibalik itu justru terungkap kemuliaan Sayyidah Hafsah dari beberapa sumber yang tidak terbantahkan Di antara riak-riak tersebut adalah tindakan Rasulullah SAW yang menjatuhkan talak satu atau cerai satu kepada Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab r.a. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dia berkata Rasulullah pernah menceraikan Hafsah dan orang-orang menjadi gundah dengan berita tersebut Maka kedua paman Hafsah yang bernama Uthman bin Maz'un dan saudaranya kudamah mendatanginya Nah ketika mereka berada di sana di tempat Hafsah tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan bersabda Ya Hafsata Atani Jibrilu Anifan Faqal Inna Allah yukri'uka salam Wa yakululaka rajik Hafsata Artinya wahai Hafsah Malaikat Jibril baru saja mendatangiku dan berkata Allah menyampaikan salam dan berkata untukmu wahai Rasulullah Rujuklah dengan Hafsah dia adalah wanita yang suka salat malam dan berpuasa di siang hari dan dia adalah istrimu di surga Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Jibril A.S memerintahkan Rasulullah SAW untuk merujuknya karena kedudukan kemuliaan daripada ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab Adapun Sayyidina Umar bin Khattab sendiri sangat marah kepada Sayyidah Hafsah Ketika mengetahui bahwa Rasulullah SAW menceraikannya Dia mengancamnya Apabila Rasulullah SAW menceraikannya untuk kedua kalinya maka dia Umar bin Khattab tidak akan mengajaknya berbicara selamanya Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menceraikan Hafsah karena peristiwa rahasia yang Hafsah bocorkan kepada Aisyah sehingga menyebabkan turunnya ayat Surah At-Tahrim Kisahnya berawal dari kecemburuan Hafsah kepada Maria Al-Kiptia istri Nabi yang lain yang asalnya seorang budak Suatu hari Hafsah pergi mengunjungi bapaknya Umar bin Khattab Di saat kepergiannya Rasulullah SAW meminta Maria Al-Kiptia untuk datang dan duduk bersamanya hingga Hafsah kembali Padahal hari itu adalah hari giliran Hafsah Ketika kembali Hafsah mendapatkan Maria sedang bersama Rasulullah SAW Maka dia menunggu hingga Maria keluar sambil menahan rasa cemburunya yang amat besar Lalu Rasulullah SAW mempersilahkan Maria pergi dan kemudian masuklah Hafsah Dia sehidat Hafsah lalu berkata Aku mengetahui siapa yang bersamamu Demi Allah dia telah membuatku sangat terganggu Rasulullah SAW pun menjawab Demi Allah aku akan berikan rahasia kepadamu Maka jagalah Apa itu? Kata Hafsah Sungguh aku persaksikan kepadamu Bahwa sejak saat ini Budakku Maria haram kugaulir Agar engkau rida kepadaku Sementara itu Hafsah memiliki hubungan yang erat dengan Aisyah Maka dia segera menemui Aisyah Dan memberitahukan rahasia yang Rasulullah SAW sampaikan kepadanya Ketika itu Allah memberitahu Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut Sekaligus menegurnya karena mengharamkan sesuatu yang halal baginya Lalu Allah turunkan ayatnya di dalam surah At-Tahrim Yang artinya Wahai Nabi Muhammad Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Sungguh Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu Allah adalah pelindungmu dan dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana Ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah Kemudian ketika dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukannya alias memberitahukan kejadian ini kepada Nabi dan dia Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah dia bertanya siapa yang telah memberitahumu hal ini Nabi menjawab yang memberitahuku adalah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Teliti inilah seperti yang tertuang di dalam Tafsir At-Tabari namun tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan ke arah itu Hafsah hanya menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencerainya bukan karena kebencian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau aib yang ada padanya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat Hafsah sebagaimana istri-istri Rasulullah lainnya tetap menjaga perannya sebagai Ummahatul Mu'minin mereka menampilkan kemuliaannya dan keluhuran budinya serta berusaha berperan dan berpartisipasi dalam kemaslahatan kaum muslimi para sahabatku yang dimuliakan Allah ternyata talak satu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi Rasulullah tidak pernah mentalak tiga istri-istrinya dan cerainya Rasulullah langsung beliau segera merujuk kembali karena wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Malaikat Jibril semoga kita bisa mengikuti jejak beliau mengikuti sunnah-sunnah beliau dan masuk surga dengan rahmat Allah dengan syafaat Rasulullah s.a.w. amin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati